Pemirsa Majelis Kehormatan MK hari ini kembali menggelar sidang etik Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor dan saksi ahli. Sidang pembacaan, dua laporan terakhir yang terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik kepada sembilan Hakim MK itu dipimpin Ketua MK MK, Jimli Asyidiki pada Jumat pagi. Hari ini pernyataan dari pelapor yang merupakan sejumlah advokat muda Indonesia melalui calon setumorang, para advokat muda ini menyatakan ketidaksetujuan dari putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres. Charles Itumorang menduga ada kepentingan politik dari hasil putusan tersebut. Charles bersama pelapor yang lain membuat laporan kepada Majelis Kehormatan MK dengan judul Paman Hadir Ponakan Melenggang. Ini merupakan sidang terakhir yang digelar atas laporan kasus dugaan pelanggaran kode etik sembilan Hakim MK. Sidang pertama dimulai pada 31 Oktober lalu, dari total 21 laporan, 10 diantaranya merupakan laporan yang ditujukan pada Anwar Usman. Hasil putusan akan diumumkan pada 7 November mendatang. Jangan akal bulus, ya kan gitu, akal bulus itu bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasakusuk kepentingan, itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah cuma yang paling banyak masalah, ya itu yang paling banyak dilaporkan, sehingga berpengaruh kepada pendaftaran Capres. Kan begitu? Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan, putusan dibacakan tanggal 7. Nah yang selebihnya tolong ya tunggu putusan, biar agak dramatis dikit, biar aja ada digduk, gak apa-apa. Artinya yang sangat bermasalah ini, yang terbukti bersalah? Iya lah, banyak laporannya kan 21 semuanya. Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan, siap menghadapi apapun putusan dari hasil Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah, baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya, pertimbangannya. Prof ini kan memiksa kedua, apakah merasa bahwa MK-MK ini mengincar bahwa Prof langgar etik? Jika ada istilah mengincar atau bagaimana, tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga berkaitan ada putusan atau hasil RPH, hasil rapor-rapor Sarawatan Mahkamah Konstitusi. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya, kalau yang berpihak itu ada hubungan darah? Nanti, nanti itu bateri ya, nanti diklarifikasi sampai kembali. Prof, nanti tanggal 7, keputusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau kurung? Ya, semua harus siap lah. Ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih.